Penyidik Polda Jambi kembali menyerahkan berkas perkara kasus penggelapan dan pemalsuan dokupen kapal tongkang PT Sidar Pintang Sabudra atau SPS serta penggelapan dalam jabatan yakni tersangka Afani Susilo alias Goapex akhirnya dilimpahkan kekejaksaan dan dinyatakan tahap 2. Dalam penyerahan tersangka dan barang bukti iti dilakukan di kejaksaan negeri Jambi mulai dari jam 20.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, Senin Walam 26 Agustus 2024. Kedatangan Goapex ini didampiki oleh kuasa hukumnya kekejaksaan negeri Jambi dengan menggunakan baju kaos kerah hitam bercelana jenis biru. Jaksa penuntut umum Muh Aser Irwan mengatakan bahwa berkas tersangka telah dinyatakan lengkap dan saat ini telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka yakni Goapex. Selanjutnya, tersangka Goapex dilakukan penahanan selama kurun waktu 20 hari di lapas kelas 2 Jambi yang berada di kota Jambi. Ya, terima kasih bahwa benar pada malam ini kita sudah terima tersangka dan barang bukti tersangka atas nama Arfandi Susilo atau PAPE. Yang kita nyatakan sudah lengkap pada Kamis 24 Agustus. Kemudian malam ini kita lakukan penerimaan tersangka dan barang bukti dari pihak Ponda, dari Dirkrimung. Tadi sini ada penyidiknya. Kemudian oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi bersama Pak Kasih Pijung, kita lakukan penahanan. Mulai malam ini selama 20 hari ke depan. Penahanan yang dilakukan karena syarat objektif pemenuhan pasal, karena dia pasal 263 tentang pemalsuan dan pasal penggelapan, sehingga secara objektif harus dilakukan penahanan. Secara subjektif tentunya Jaksa Penuntut Umum khawatir tersangka melarikan diri, tersangka menghilangkan barang bukti, dan tersangka mengulangi perbuatannya. Jadi itu alasan objektif dan alasan subjektif sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan. Barang bukti yang diterima tentunya kita tidak hitung. Tapi secara garis besarnya ada beberapa kapal yang saat ini berada di jalangan kapal di Jambi. Kemudian dokumen dan surat-surat lainnya. Dokumen-dokumen yang penting itu adalah dokumen terkait dengan pemalsuan. Seperti itu. Pak, terkait dengan penanggung penahanan ini seperti apa? Bahwa benar yang bersangkutan melalui penasehat hukumnya, mengajukan untuk permohonan penanggungan penahanan, atau tidak dilakukan penahanan. Berdasarkan pendapat-pendapat dari Jaksa Penuntut Umum dan pimpinan, kita memutuskan bahwa dilakukan penahanan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Di lapas kelas 2 apa ya? Jambi. Sandi Cik TV melaporkan.